Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan covid corona yang ada di Indonesia sebagaimana kita ketahui teman-teman hari ini pihak pemerintah sudah menyampaikan perkembangan virus corona yang ada di Indonesia kali ini teman-teman kita akan mengeluas kembali secara detail terkait perkembangan virus corona sambil dari media online kompas.com teman-teman bahwa pada hari ini yang terkonfirmasi teman-teman sudah 8.211 kalau kemarin kita melihat masih ada sekitar 7.700 sekian dan sekarang sudah naik teman-teman kenaikan cukup drastis karena ada tambahan 436 kasus jadi per hari ini sudah ada 436 kasus ini angka yang cukup luar biasa teman-teman perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia itu kemudian yang dirawat ada 6.520 yang meninggal 689 dan yang sembuh 1002 jadi ada hal yang sangat punya optimisme teman-teman bahwa yang sembuh ini jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia sebarannya teman-teman ini ada 4 yang terbanyak terbanyak pertama Jakarta 3599 Jawa Barat 862 Jawa Timur 690 Jawa Tengah 575 jadi Jawa Tengah ini juga kenaikan juga cukup tajam teman-teman karena sudah menyisihkan Banten jadi kalau kemarin itu Banten di atas sekarang sudah naik Jawa Tengah kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat dan terbanyak memang ada di DKI Jakarta karena memang Jakarta adalah kota metropolitan disana banyak penduduk yang ada di Jakarta disana ada pusat pemerintahan disana ada pusat bisnis semua ada di Jakarta sehingga kalau angkanya besar di Jakarta itu juga bisa kita pahami karena memang kebaratan penduduk Jakarta cukup luar biasa bahkan warga negara asing ini juga banyak yang ada di Jakarta kemudian kalau kita lihat secara grafik teman-teman ini masih naik terus yang warna hitam teman-teman ini terkonfirmasi kemudian yang hijau ini sudah melebihi atau di atas yang merah yang hijau adalah sembuh yang merah adalah meninggal dunia nah teman-teman terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia ini ada berita yang juga mengejutkan bahwa satu lagi staf khusus Presiden Jokowi mundur dia adalah Andi Taufan Garuda yang punya CEO Amarta yang awalnya itu Andi Taufan Garuda ini menyurati camat-camat se-Indonesia dengan kop surat dari Sekretariat Kabinet ini disorot publik yang cukup luas sehingga hari ini beliau mengundurkan diri yang sebelumnya itu adalah Bilfadevara ini juga mundur dari staf khusus Presiden Jokowi karena Bilfadevara ini punya perusahaan namanya Ruangguru yang ikut salah satu platform penyedia program pelatihan bagi peserta kartu prakerja ini yang disorot juga oleh publik karena satu sisi Bilfadevara staf khusus Presiden Jokowi kemudian punya bisnis ikut dalam program pemerintah ini yang disorot oleh masyarakat karena itu kemarin Bilfadevara mundur dari staf khusus Presiden Jokowi tetapi yang dipertanyakan dengan mundurnya Bilfadevara dari staf khusus Presiden Jokowi apakah juga bisnisnya juga mundur dari penyedia layanan pelatihan untuk peserta kartu prakerja ini yang dipertanyakan publik karena bagaimanapun juga ini diawali dengan sesuatu yang menjadi sorotan masyarakat perusahaannya itu ikut dalam program pelatihan kartu prakerja apakah dia juga mundur perusahaannya itu dari penyedia layanan pelatihan program prakerja nah teman-teman bagaimana tanggapan istana melihat dua orang staf khusus Presiden Jokowi ini mundur ini teman-teman saya akan putarkan videonya terkait tanggapan pihak istana ketika dua orang ini mundur dari jabatan staf khusus Presiden Jokowi pengunduran diri Andi Taufan yang merupakan CEO PT. Amarta Mikrokintek itu bersamaan dengan pengunduran diri CEO Ruangguru Ademas Bilfadevara pada 17 April 2020 Sekretaris Kabinet Pramono Anung Jumat 24 April pun membenarkan pengunduran diri Andi dan menjelaskan alasannya Presiden menghargai keinginan Saudara Andi Taufan untuk tetap bekerja memajukan masyarakat ekonomi bawah terutama ekonomi mikro dan mudah-mudahan komitmen dan juga apa yang menjadi keinginan Saudara Andi Taufan untuk kembali kepada habitatnya bisa dilakukan dengan baik karena ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden selama ini untuk mengangkat masyarakat ekonomi bawah Ada pun surat bernomor 003 garing SSKP ATGP 4 2020 tertanggal 1 April 2020 itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program relawan desa lawan COVID-19 sudah melakukan kerjasama dengan PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta milik Andi Taufan dalam menjalankan program tersebut di area Jawa Sulawesi dan Sumatera Cakupan komitmen bantuan yang akan diberikan Amarta adalah pertama edukasi COVID-19 yaitu petugas lapangan Amarta akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa khususnya Mitra Amarta meliputi tahapan gejala cara penularan pencegahan COVID-19 dan yang kedua penggunaan kebutuhan alat pelindung diri atau APD Puskasmas nah itulah teman-teman tanggapan dari BIA Istana dimana salah seorang staff khusus Presiden Jokowi mundur karena BIA Istana juga menyadari memahami dan mengapresiasi sikap dari para staff sus yang mengundurkan diri dan yang kita lihat teman-teman BIA Istana juga merelakan staff khusus tersebut untuk kembali ke habitatnya kalau habitatnya Andi Taufan Garuda ini sebagai pemilik perusahaan Amarta biarkan dia berkembang di sana sehingga perusahaannya ini menjadi lebih besar nah teman-teman terkait kartu prakerja kita bahas sedikit tentang kartu prakerja ternyata teman-teman kalau kita melihat berita dari INews ini sebenarnya ruang guru yang ikut dalam dalam program pelatihan kartu prakerja itu ternyata tidak melalui tender kita lihat beritanya teman-teman di INews tak pakai tender ruang guru dan kawan-kawan jadi mitra prakerja lewat kerjasama jadi mereka menyediakan layanan pelatihan untuk peserta prakerja itu tidak melalui tender dan kalau kita lihat juga tidak melalui penunjukan tetapi bentuknya kerjasama nah kita lihat beritanya pemerintah menyatakan pemilihan mitra pelatihan dalam kartu prakerja tidak lewat proses tender pemilihan dilakukan lewat kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruki mengatakan pemerintah tak menggunakan skema tender atau penunjukan langsung saat memilih mitra program kartu prakerja jadi tidak melalui tender juga tidak melalui penunjukan tetapi bentuknya MOU kerjasama kesepahaman dalam kerjasama tidak ada penunjukan adanya kerjasama ujar Panji mantan SPP Public Policy and Government Relations Gojek itu menjelaskan kerjasama dilakukan setelah peraturan Menteri Koordinator Bermenko nomor 3 tahun 2020 terbit aturan tersebut merupakan payung hukum atas program kartu prakerja nah teman-teman kalau kita melihat alasan dari pihak pemerintah kenapa tidak ada tender karena pemerintah ini kapasitasnya tidak sedang belanja barang dan jasa alasannya seperti itu jadi itu teman-teman yang menjadi dasar dari pemerintah karena pemerintah tidak dalam kapasitas memberi barang dan jasa seperti halnya ketika pemerintah memberikan dana ke masyarakat berupa PLT terserah masyarakat itu membeli sembako di mana jadi umpamanya seperti itu yang disampaikan oleh pemerintah nah teman-teman terkait itu ya kalau kita melihat bahwa program prakerja atau peserta program prakerja itu kan mendapatkan anggaran sebanyak 3.550.000 jadi 3.550.000 yang 1 juta itu untuk membeli program pelatihan yang sudah disiapkan oleh 8 platform yang merupakan kerjasama pemerintah tersebut kemudian yang 600.000 kali 4 itu akan dibagikan bertahap selama 4 kali 600.000 600.000 600.000 dan yang 150.000 itu untuk survei jadi total semuanya ada 3.550.000 nah yang menjadi sorotan publik teman-teman terkait 8 platform penyedia program pelatihan ini yang menjadi sorotan publik jadi peserta dari program kartu prakerja itu kan harus membeli program pelatihan di 8 platform tersebut dipersilahkan mereka untuk memilih siapa-siapa atau perusahaan mana yang ia beli program pelatihan salah satunya adalah milik dari Belva De Fara yang punya platform namanya Ruang Guru jadi Ruang Guru ini menyiapkan pelatihan yang akan dibeli oleh peserta kartu prakerja masalahnya teman-teman kenapa harus membeli setiap orang setiap peserta kartu prakerja itu harus membeli bukankah kalau kita melihat sebuah aplikasi atau sebuah bentuk model pelatihan itu berupa video kemudian berupa penjelasan karena saya juga sering ikut pelatihan teman-teman misalkan kita membeli sebuah aplikasi misalkan aplikasi bagaimana cara berbisnis di Amazon bagaimana berbisnis di Bukalapak Tokopedia itu ada yang menyediakan model-model pelatihan dan itu kita beli ada yang bentuknya penjelasan kemudian ada videonya artinya teman-teman daripada peserta kartu prakerja itu membeli semua kepada platform yang sudah disiapkan tadi alangkah baiknya membeli satu tetapi dikopi diberikan langsung kepada peserta kartu prakerja ini saya pikir biaya lebih murah jadi tidak harus tiap orang membeli tapi intinya kan sebenarnya sama jadi modul atau video yang sudah disiapkan kalau tidak salah sebanyak 1700 bentuk atau model pelatihan itu sebenarnya kan bisa didownload kemudian ini dibagikan kepada peserta yang lain ini jauh lebih murah karena kalau seperti ini yang akan kaya tentu para platform-platform penyedia dari layanan pelatihan tersebut ini juga diserot oleh beberapa aktivis terkait pembelian model pelatihan di platform tersebut itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait kartu prakerja kemudian staf khusus presiden Joko yang mundur juga tentang perkembangan covid-19 dan selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh